Intro Seperti yang kita tahu, di Tulungagung ada banyak budaya lokal peninggalan leluhur yang hingga kini masih diuri-uri warga sekitar. Di antaranya ulur-ulur, labuh laut atau larung sesaji, selamatan, hingga tradisi peringatan satu suroh atau tahun baru Islam. Sedangkan tradisi Bujeng Robyong di desa Geger, kejamatan Sendang ini dilakukan sebagai wujud syukur masyarakat desa kepada Tuhan Yang Maha Kuasa yang diwujudkan dalam bentuk arak-arakan hasil bumi. Memang kegiatan ini dilaksanakan rutin setiap tahun. Jadi bukan hanya satu kali, tapi ini sepatnya berlanjut dari tahun ke tahun. Selenggarakan yang jelas tiap satu suroh itu memperingati tahun baru Islam serta juga tahun baru Jawa, utamanya seperti itu. Tujuan daripada kegiatan dilaksanakan, yang pertama itu bentuk satu ucapan syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, utamanya atas semua limpaan berkatnya, rahmatnya, sehingga masyarakat sekitar disini merasa diayomi, merasa bahwa Tuhan itu turut campur tangan di setiap warga masyarakat, utamanya dalam bidang usaha maupun bidang yang lain-lainnya, utamanya untuk air mas. Buceng Robiong sendiri berbentuk gunungan, kukusan atau kerucut. Buceng yang berbentuk kerucut ini dimaknai masyarakat sebagai gunung wilis yang didalamnya terdapat tumbuh-tumbuhan yang dapat menghasilkan air untuk kehidupan masyarakat. Buceng Robiong yang telah disiapkan sebelumnya, kemudian diarak menuju lokasi dilaksanakannya upacara, yaitu Candi Penampihan. Buceng yang telah disiapkan sebelumnya, berjalan pelan menyusuri jalan setapak menuju puncak. Mereka mengarah ke Candi Penampihan, di mana situs tertua dari zaman Mataram Hindu berada. Sejumlah pejabat pemerintah Tulungagung, di antaranya Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Tulungagung, Camat Sendang, Kepala Desa Geger, hingga beberapa tokoh masyarakat lainnya tak mau ketinggalan untuk mengikuti pelaksanaan ritual Buceng Robiong kali ini. Bahkan, ritual Buceng Robiong sebagai bentuk rasa syukur warga setempat ini pun mampu menyedot perhatian ribuan warga Desa Geger, Kecamatan Sendang. Sesampainya di Candi Penampihan, ritual Buceng Robiong pun dimulai. Terima kasih telah menonton! 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 Benda dan alat upacara atau uborampe mulai dari hasil bumi, cok bakal, kembang setaman, dupa, buceng, umbul-umbul, senjata sembilan penjuru angin, dan berbagai peralatan lainnya. Dan terakhir, orang yang melakukan upacara, sesepuh dan diikuti semua peserta. Mereka yang melakukan upacara atau uborampe mulai dari hasil bumi, Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Untuk promosi memang acara ini juga menunjang promosi Terutama ini nanti ke arah wisata Dan untuk sementara memang disager andalan Atau yang ditonjolkan untuk saat ini Candi penampean dan lawean Tulungagung mempunyai banyak obyek wisata yang perlu dikunjungi Mau tahu keindahannya saksikan pada hari Jumat Pukul 15.30 hanya di JTV